Halo Halo berjumpa lagi ya dengan Mas Budi Cepi Sobodiwi kali ini aku ketemu lagi ya mereview lagi unit dari truck truck Europa ya FL ya remlong 10 intercooler ya Volvo FL 10 motorhead Volvo berkelas ini yang punya hanya PT Sibasirya ya PT Sibasirya itu untuk volvo populasi truck volvonya juga lumayan banyak truck ini dirilis tahun 1997 ya tahun 97 dengan model FL 10 360 HP tuh tractor head ini pengangkut semen ya pengangkut semen dari Inggrsek menuju Semarang untuk frame depannya guard depannya masih original FL 10 masih ada lambangnya sama intercooler terus logo volvonya juga masih ada nah ini label volvonya terus kasih PT Sibasirya truk ini interior kabinnya juga sangat luas dua opo double kabin yang luas buat istirahatan masih ada dengan seperti ini kondisinya tapi sayangnya tidak ada perawatan ya kurang perawatan truk ini seperti ini kita lihat untuk interior kabinnya seperti apa untuk dashboardnya sudah pada terlepas semua ya untuk peredam pintu yang ada di pintu kiri juga sudah tidak ada itu untuk dashboard dashboardnya nah seperti ini untuk sit operatornya juga mewah truk ini truk Eropa punya ya dia menggunakan 12 speed 12 speed dengan engine model engine yang digunakan itu engine model di 10a360 dulu untuk rimnya rim atau pelek ada 10 lubang dia diinstal menggunakan tayar ukuran 11R22,5 ya seperti ini untuk rim tayarnya untuk baterainya ada di bagian sisi kanan dia menggunakan kapasitas baterai 12V 150A dan itu dibawah tabung baterai itu ada tabung air cleaner ya tabung angin ya tabung angin nah ini adalah elemen udaranya tabung air cleanernya di belakang nah ini ada logo-logonya Volvo 4 nomornya 16650 di bawah kabin itu ada tabung air cleaner ya ini adalah tabung air cleaner dia menggunakan 6 silinder turbo intercooler dengan engine model da-d10a360 dengan isi silinder 9600 cc ya CC nya juga isi silinder tak besar juga truk Volvo ini itu ada dua hospital bahwa spiral untuk kubrik sistem pada selernya ya terus ada kabel untuk elektrik al Nah ini adalah komponen gearbox atau transmisi dia menggunakan 12 kecepatan ini adalah komponen propeller sub ya propeller sub itu ada speeder sama usal joinnya nah ini berkata dari output transmisi menuju input differential ini adalah differential nya dia menggunakan spring ya dia tidak menggunakan spring dan menggunakan air suspensi ya air suspensi sudah terhentapi dengan elektro panematic system nah itu adalah gearboxnya gearboxnya ada rempesan oli seperti ini kondisi truk Volvo FL10 di atas gearbox itu ada servo klubnya ya itu adalah servo klub servo klub di gearbox transmisi untuk mafgatnya ya mafgat stabor belakangnya juga masih ada dia menggunakan sistem penggerak 4x2 nah ini ini adalah stabilizer stabilizer XL2 terus itu kelihatan air suspensinya air suspensinya nah itu adalah lock propeller nya dia air suspensi untuk differential nya dilengkapi dengan shock asober nah itu bagian belakang adalah chamber brick nah ini adalah tabung anginnya ya tabung anginnya untuk pengisian angin air suspensinya ya air suspensinya itu adalah chamber brick dilengkapi dengan stabilizer stabilizer XL2 ya ada stabilizer nya seperti ini untuk lampu belakangnya sudah tidak ada lampu belakangnya sudah tidak ada mungkin kurangnya penerangan ya kalau malam hari truk ini sudah modern ya sudah menggunakan air suspensi sudah dilengkapi dengan elektro-pneumatic sistem dan dilengkapi dengan ABS juga ya anti-lock breaking sistemnya juga untuk truknya juga mewah sayangnya kurangnya perawatan nah depan belakang ada stabilizer nya ada stabilizer nya untuk tanki fuelnya itu aluminium ya dengan kapasitas tanki itu kayak udah diganti itu raya tankinya agak kecil dia masih standarnya itu aluminium nah sudah diganti nah ini adalah muffler knallpotnya nah ini adalah gearbox transmisinya Nah itu ada kelihatan filter transmisi filter transmisinya kelihatan warna putih dan ini adalah stabilizer bagian depan di XL2 stabilizer nya nah itu adalah probe differential differential ada rembesan oli nah seperti ini kondisinya truk Volvo FL10 ya intercooler nah ini adalah muffler muffler atau knallpot terus ini adalah cek kabin cek kabinnya sudah menggunakan sistem hidrolik kita lihat untuk engine-nya Nah itu adalah elbow elbow muffler nya elbow knallpotnya yang menuju flipping kita lihat untuk engine-nya nah ini XL1 XL1 dilengkapi dengan spring hiperbola ada shock absorber nya juga ya kompon remnya sudah menggunakan rem angin dengan tabi dengan chamber drik nah ini adalah APM itu diatas APM itu ada air dryer filter air dryer untuk membagi anginnya di bawah kabin di bagian kiri truk Volvo FL10 ia menarik, teleler pendek teleler pendek pengangkut semen nah seperti ini adalah klakson, klaksonnya ada di bagian kanan bawah kabin, nah itu ada root steering root steering seperti ini kondisinya truknya nah kita lihat untuk telelernya terpalicu ya terpalicu pengangkut semen ya seperti ini pengangkut semen dulu truk-truk Siba ini ada mercy L19 tapi sekarang sudah tidak ada NG917 juga sudah tidak ada ya, kebanyakan truk-truk Eropa semua, nah seperti ini kondisinya ini pengangkut semen semen 30 ton untuk lampu belakang pada telelernya menggunakan lampunya NG917 ya lampunya NG917 Marseille Dashband kita lihat sasisnya masih warna merah nah lampunya seperti ini ini adalah lock container nah ini adalah XL2 pada telelernya dilengkapi dengan chamber brick nah ini ada chamber bricknya seperti ini, kelihat jelas chamber bricknya truk Volvo FL10 intercooler membuat para contoh demikian ya video yang tak buat tentang truk Volvo FL10 intercooler traktor head ya semoga bisa bermanfaat ya dan tetap utamakan keselamatan di jalan hati-hati keluarga istri anak menunggu di rumah salam ya dari Mas Budi CB Sobodewi